Salam petani milenial dari Bentang Wira Usaha Sosial Nah, ini tadi udah panen Ini udah terus ada yang mau kosong Dan remaja udah selesai disetting Tinggal dimasukin bibit dari meja semai ke meja remaja Nah, ini sore hari, ini jam 5 Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui ya Kalau pindah tanam, itu usahakan sore hari Kenapa? Karena ketika nanti pindah tanam Itu ini, apa namanya Tanaman itu kan biasanya akarnya putus Nah, ketika putus itu nanti jadi stress Kalau dia di pagi hari Nanti kemudian jam 9 kan udah panas Nanti dia ini, layu, tidur dulu Karena kalau malam, sore gitu, dia aman Jadi yuk kita ikut ini, pindah tanam yuk Bareng Mas Amin Ayo, kita lihat gimana proses pindah tanam Dari meja kema Ke meja remaja Nah, ini urat tinggi-tinggi ya Waktunya sebenarnya ada urat sedikit sih Mas Billy Sambil ngeliat ya, review Brava Ini berapa HSS ya kemarin ya Ini Bohemia Yang ini Brava Banyak lumutnya ya, nggak apa-apa Bukan dibersihin Bedanya tipis Ini umur 8 HSS 8 HSS Sejauh ini sih perkembangannya masih nggak Beda jauh Masih sama dengan tiga Kayaknya dia lebih bergerigi Katanya sih ya, lebih tebel sama kayak caipira Kelihatan sudah lebih bergerigi Ini dia, kita lihat proses pindahnya So, dipotong-potongin Sama Mas Billy Potong-potongin kayak tahu Coba kita lihat sebelah sana Biar kelihatan luas gitu Nah, cakep So, udah Udah waktunya nih Ini dari 11 HSS Eh, 12 HSS Dipotong pakai cutter Nah, ini alasan kenapa kita bilang Pindah tanam itu sore Kita lihat di sini Nah, akar udah kayak gini Ketika akarnya itu kita putus Kita ini tanaman itu stress Nah, stress itu Kalau kita tanam pagi Makanya itu kurang bagus Eh, kurang bagus Karena Nanti jam 8 atau jam 9 itu udah panas Nah, dia kan stressnya ini belum sembuh Kena panas langsung Nanti dia agak layu-layu gitu Makanya kalau sore hari Ketemu malam Paginya udah kuat Ini agak tinggi-tinggi Karena kemarin meja Remajanya belum selesai disetting Ini juga selesai disetting Oke, gitu Coba ini dulu Siap Nah, ini mas Bih biar potongin Kita pindah ke rumah aja sama Mas Amin Ini mas Amin Oke Ini hasil dari kita potong-potong tadi ya Dari rockwoolnya Sebenernya kan udah ada bekas Waktu awal kita nanam Kan udah digaris-garis Nah, ini kita tinggal Ngelanjutin tadi Kita lanjutin Supaya kebelah Dan lebih terlihat Jadi enggak Waktu kita narik yang satu Nanti yang lainnya patah Itu harus Jangan sampai ya Kalau bisa Jadi kalau misalkan Di kemeja semua itu Jangan udah dipotong-potong Si kecil ya mas Amin ya Yang sini aja yang lebih pendek ya Sini aja Biar urut lah Oke Nah, ini kita lihat Ini berat satu ini Jarakat 8 cm Satu ini kan isinya 4 ya Nah, ini Oke, tinggal kita Nah, tuh akarnya Yang saya bilang Terus di Cemplungke Nah, masukin aja Nah, udah Ya, dipastikan Posisinya pas Supaya Tunas yang baru tumbuh Yang tadi Tumbuhnya Pas ya Enggak Dia Apa namanya Nanti Meletre Nah, ini Kemudian Teman-teman lihat Kita lihat ada di sini ya Begini ya Nah, karena ini Kita pakai talang Kenapa sih kita Pembesarannya pakai Guli Terus remajanya pakai talang Pertama Lebih murah Kedua Muat lebih banyak Ketiga Gak perlu pakai Gak perlu pakai Netpot Pakai netpot itu Satu Biaya netpotnya Juga kita harus hitung Pembersihannya ribet Terus habis itu nanti Ketika Mau dipanen Ya Waktu Waktu panen nih Kan netpotnya Gak mungkin kita jual juga Sekalian Netpot Netpotnya kan Pasti kita mau pakai lagi kan Nah, karena kita mau pakai lagi Akhirnya kita tarik tuh dari akarnya Putus deh Karena kita tarik dari akarnya Ya, berarti Akarnya Putus Nah, ini nih Coba terlihat kelebihan Pakai Meja remaja Nah, di remaja ini kan akarnya belum Banyak ya Ya, tuh Cuma sedikit Cucut gitu Nah, terus ketika dia Di kayak giniin Air di talang itu Karena dia cuma di tengah Kemudian lari ke pinggir Makanya Kalau setting meja Remaja Itu harus bener-bener Pakai water pass Biar airnya tuh gak Kanan atau ke kiri Ini lihat nih Ini bener-bener di tengah Nah, ini kan dibuat Pasti pun di tengah Dibuat zigzag Nah, terus lihat nih Pastiin Pastiin Rockwoolnya tadi Kealiran sama Nutrisinya Nah, kalau dia udah Coba lihat Ada kelihatan Nah, kalau dia udah Udah kena sama air Nanti Dia pasti akan ngikutin Meskipun jalurnya awalnya di tengah Ya Setelah dia kita pasin Nanti dia akan geser ke Nah Akan berusaha menyerap Aliran airnya Jadi dia pasti semuanya kena Pertama Aliran Nutrisinya Ini saya gak mengharuskan Harus pake guli Tapi saya mengatakan bahwa Kami deh Kami mengatakan Sistem NFT tuh pakenya Luas penampang yang luas Nah, kemudian Mau pake remaja Pake talang pun gak masalah Tetapi syaratnya Harus punya meja Dewasa Itu wajib Kenapa? Kalau gak kalian ribet sendiri Bayangin Ini cuma ada Seperti ini Alirannya kecil Itu yang mana ya Ini semuanya di tengah sih Terlalu bagus gitu Soalnya Nah Gini Nanti kalau misalkan Dia kurang miring Kemudian masih kecil Apa namanya Tanamannya Rockwoolnya Akarnya masih Belum lebar Sehingga Aliran airnya gak terbentuk Seperti ini Gak kena rockwoolnya Nanti itu Ujung-ujungnya kering Gak dapet Aliran air Makanya harus kalian Rajin-rajin Kontrol Nah Itu dia Kelebihannya Harus pake Talang remaja Yang zigzag Jadi ada kanan-kiri Kanan-kiri Nah Nanti kan disini 14 hari lagi nih Pindah ke dewasa Ketika dia pindah Walaupun nanti ini Pake Gak pake guli Kan kalo guli kan ada gini Ada guratan air Gak keliatan Nah Atau ada guratan air Walaupun gak pake guli Tapi pake talang Tapi ketika akaret Udah lebar Ya aman-aman aja Yang penting Di meja remaja Meja remaja ini sangat penting Untuk mengatur rotasi tanam Dan juga Untuk Mencegah Aliran air Yang tidak terkena tanaman Jadi akaret sudah siap Itu kelebihannya Meja remaja Ini harus di Water pass ya Meja remaja Apalagi kalo meja remajanya Pake Talang Wajib Tuh Untuk turun kesini Kebawah Namanya sistem terasering Turun Ini sistem satu tandon Set Nah Ini ada tangga Tung 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 Turun kesini Kembali lagi Searah-sama Seperti itu Jadi Gitu Harus terkontrol Aliran air Terbentuk sendiri Pentingnya sistem remaja Ini Makan temen-temen Wah Duh Ini mahal Gini-gini Turun Pongan itu gak mahal Pinter-pinternya kita Pake talang Dewasanya Dia harus punya remaja Pindah tanamnya sore Biar gak stres Kayak gini Pasti ada satu dua akar yang putus Ketika putus Dia stres Bagusnya sore Tapi kalo temen-temen Ada metode yang namanya siang Ya gak masalah Asalah namanya hidup aja Yang penting hidup Oke Ini satu lajur ini Empat meter Jarak lapan senti Ini bisa jadi Seratus Dua kalo gak salah Satu lajur Empat meter ini Seratus dua lubang Nanti masuk kesini Ini panen Langsung masuk Lagi Panen lagi Panen lagi Gitu Terus Sehari 20 kilo 30 kilo 40 kilo Sanggup lesin Makanya silahkan order Di kami Alamatnya mana BWS1 itu di Ceper BWS2 di Condong Satur Ceper Klaten BWS2 di Condong Satur Yogyakarta Jadi dibantu ya Di subscribe Biar kita Makin semangat Buat videonya Mata mas amin Serius banget Pindah-pindah tanam Ini sore Bukan mendung ya Ini sore Jam 5 ini Pindah tanam Tuh mas Billy Lagi motong-motong Bertani tanpa Berlumpur Tanpa menyangkul Bersih Gak ada bekas tanahnya Yang penting telaten Mas amin Mas amin Terus kali-kali Kita bertani Pake jazz Biar gak kalah keren Gitu sama pegawai-pegawai Biar anak muda Gak malu jadi petani Cape gak sih mas amin Ini Mindah-mindah Kayak gini mas amin Enggak ya Enggak capek ya Enggak Jadi Sebenernya Sebenernya Untuk kebun seluas Berapa ya Hampir 200 meter Itu untuk satu karyawan ini sudah cukup Tapi kan Apa namanya Lihat aliran airnya Joss ya Potongan tahu Coba Tanya ke mas Billy Kerja di hidroponik Keras gak? Coba tanya Sama di kebun Bedanya apa? Mas Billy pernah kerja di kebun belum? Udah Udah? Udah Capek gak kalau di kebun? Luar biasa Nyangkul Ngarit Bersihin lahan ya? Bersihin lahan Kalau di hidroponik mas? Kalo santai sayangnya Malah kesantaian ya? Iya Itu dia Paling ribetnya itu satu Yang bikin mata sulit ya Apa mas? Apa? Ribetnya kalau di hidroponik Pas lagi nyemai? Iya Itu ngitungin Biji semainya Satu-satu lagi Satu-satu Nah kalau ini Bolongin ini Rockwoolnya nih Nah bolongin rockwool sama Masukin biji Satu-satu Bayangin loh Satu meja ini 240 Jadi itu bener-bener dihitungin Karena kalau diisi dua Nanti jelek Hasil pertumbuhannya Ribetnya itu Yang lainnya tinggal motong-motong Tahu Pindah-pindah Pindahnya pun Cuma tinggal Kalau dari semai Ke remaja Dipotong-potong Kalau remaja Ke dewasa Gak usah Contohin mas Amin Anggap ini gak ada Itu enggak Enggak Itu Dari remaja ke dewasa Cara pindah semai Enggak ini Ambil ya Contoh aja Oh ini pura-puranya udah besar Pura-pura udah besar Angkat Angkat Ini pasti akar udah banyak Terus Udah Sudah Selesai Enggak perlu pembukaan lahan Enggak Cangkul lagi Diperbarui lahannya Enggak nyangkul lagi Enggak perlu Apa Adaptasi lagi Kalau dari Apa namanya Dari remaja Ke dewasa Aman ya Itu malah Adaptasinya hampir Gak ada Maksudnya kita gak perlu adaptasi lagi Karena nutrisinya udah sama persis Terus juga akarnya Biasanya gak terlalu Udah kuat ya Udah kuat Akarnya udah kuat Tanamannya juga udah kuat Tapi kita balikin lagi ya Oke Ini yang dewasa soalnya Tung Udah gampang deh Oke Sekian Dada dulu mas Amin Oke Sekian video Kali ini Semoga bermanfaat Salam ketani Milenial Mas Billy Yuh Yuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.